Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Wajau Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang Menelah Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat dari tema 3 Mupel PPKN, kelas 5 SD. Selamat belajar! Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Dari fisik, sifat, dan juga aktivitas. Jenis-jenis keberagaman berdasarkan tempatnya. Ada keberagaman di masyarakat, keberagaman di sekolah, dan juga keberagaman di rumah. Keberagaman adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dapat kita temukan dimanapun. Setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa hal yang membedakan satu dengan yang lainnya di lingkungan sekolah antara lain adalah dari mulai fisik, yaitu jenis kelamin, tinggi dan berat badan, warna rambut, dan lain-lain. Beda kelas, beda pelajaran yang disukai, beda agama, dan suku. Perbedaan sifat, sifat pemalu, humoris, periang, dan pendiam. Perbedaan di rumah antara lain adalah jenis kelamin, umur, pembagian tugas rumah, hobi, sifat, dan lain-lain. Setiap anggota keluarga mengerjakan tugas rumah yang berbeda-beda. Keberagaman di masyarakat juga tidak jauh berbeda dari mulai sifat, visi, karakter, aktivitas, pekerjaan, dan lain-lain. Perbedaan dalam keberagaman sosial masyarakat mengajarkan kita sikap toleransi. Toleransi merupakan sikap saling memahami. Dengan toleransi, semua orang diharapkan dapat saling memahami keadaan orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, akan muncul sikap peduli, simpati, empati, dan menumbuhkan kerukunan di kehidupan masyarakat. Beberapa manfaat atau nilai-nilai yang terdapat dari keberagaman antara lain adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Terciptanya silaturahmi dan persaudaraan. Menguatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, bangsa, dan negara, serta menumbuhkan rasa toleransi. Pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana jika tidak ada keberagaman? Yang ada adalah hubungan antar masyarakat tidak akan terjalin karena tidak membutuhkan satu sama lain. Karena berbeda, maka saling membutuhkan. Tapi, kalau sama, berarti kan tidak saling membutuhkan. Itulah yang terjadi. Yang kedua adalah jika tidak ada keberagaman, maka Indonesia tidak akan kaya akan sumber alam, manusia, budaya, ekonomi, karena berbagai jenis keberagaman yang dipunyai Indonesia, maka Indonesia menjadi negara yang kaya. Kaya akan sumber daya alam, manusia, budaya, ekonomi, karena setiap pulau, setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Untuk itu, keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap daerah, bukan alasan perpecahan. Dengan catatan, kita harus mensikapinya dengan benar agar tidak menimbulkan perselisihan. Cara menyikapi keberagaman antara lain adalah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tolong menolong dan Gotong Royong. Memelihara kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Perbedaan mengajarkan kita tentang sikap toleransi dan saling memahami. Ingat semboyan bangsa Indonesia, Bineka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Mari jadikan perbedaan ini sebagai kekayaan, bukan faktor perpecahan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.